Saya sangat keberatan. Pada 12 Oktober 2022, Reski Bilar ditetapkan menjadi tersangka pada kasus KDRT yang dilakukan pada istrinya Lesti Kejoran. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, polisi memunculkan ayah BBL itu dengan memakai baju orangnya kehadapan publik pada Kamis 13 Oktober 2022. Ternyata hal tersebut memicu amarah dari pengacara Reski Bilar Hotmasi Tompul. Hotmasi Tompul mengklaim bahwa kliennya telah berdamai dengan sang istri namun dibunculkan ke publik. Ia mengklaim bahwa Lesti sudah mencabut laporan sebelum Reski Bilar ditampilkan ke publik. Ia mempertanyakan apa yang terjadi dengan Kapolres Jakarta Selatan yang memunculkan kliennya ke publik padahal laporan sudah dicabut. Hotmasi Tompul memaparkan bahwa saat ini Bilar masih ditahan. Karena hal ini, ia menantang Kapolres Jakarta Selatan untuk berdebat. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network. Terima kasih telah menonton!